Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita ketemu lagi di channel Ngaji Jati Nusantara Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan-kegiatan pertanian bergerak terakan Untuk kali ini kita akan membahas tentang proses perkawinan atau proses polinasi Atau penyerbukan dari tanaman Brumilia Brumilia itu adalah nama latin, nama indonesianya adalah nanas-nanasan Di mana ini Brumilia ini yang kita gunakan yang warna merah Ini masih baru, kalau tidak salah ini namanya red kongo atau apalah mungkin begitu Kenapa kok dikasih proses polinasi Kita akan menghasilkan, harapannya nanti setelah dikawin jelang itu kita akan menghasilkan jenis warna baru Tetapi kali ini kita akan menggunakan sistem shelving Yaitu penyerbukan dari satu rumah atau satu pohon Di mana bunga jantan dan bunga betina satu kelopak bunga atau satu pohon Ini namanya shelving Bukan hybrid Bukan hibridansasi tapi shelving Alat-alat yang kita gunakan adalah ini ya Cuma sederhana Pisau kecil sama gunting Untuk membuka bunga jantan dan bunga betina kelopaknya Jadi Kelopak bunga jantan betina ini ada satu kuntum bunga Ini kita kuntum dulu dengan pelan-pelan agar supaya tidak hilang benang sarinya Benang sari ini adalah ini terbukti dengan warna yang putih ini Di bujoknya ini ada putih ya Kita bisa menggunakan pisau yang kecil yang lancip untuk mencari bunga jantan dan betina Ini Bunga jantan itu biasanya ada di sekitar kelopak bunga Jumlahnya banyak Ini ada beberapa, ada 10 lebih ini Kemudian Yang betina ada di tengah Biasanya cuma satu Ini Yang nongol tengah di atas ini adalah Bunga betina Ini Cuma dengan cara digoyang-goyangkan saja sudah cukup Nah ini warna putih ini di bujok ini kita tempelkan di bunga betina Nah ini Ini nanti sudah terjadi penyerbukan Kita bantu dengan tangan atau disebut dengan nama ilmiah adalah hand pollination Jadi penyerbukan dengan menggunakan bantuan tahan manusia Nah ini kita kelihatan bunga betinanya yang di tengah sudah dipenuhi oleh benang sari atau bunga jantan Nah ini Nah setelah ini Nanti kita tunggu beberapa saat Agar supaya ini menjadi biji tua atau membengkak Nah ini Bunga betina sudah dipenuhi dengan benang sari Harapannya ini nanti Akan terjadi penyerbukan sempurna Kemudian Tadi agak lupa Waktu penyerbukan ini Diharapkan Pagi sekali ya Setelah matahari terbit Itu Ini mulai siap Nah ini contohkan ya Nah ini lagi kita akan mengangkat lagi dengan tangan saja yang gampang Tidak pakai kuting Nah ini Nah ini lihat Bunga jantan ada di tengah Eh pinggir Kemudian bunga betina ada di tengah ini Kita gesek-gesekkan Kita Pelakukan pelan-pelan halus Harapannya ini nanti akan Benang sari putih Akan ketemu di putih sari Ini Ini dengan cara hand pollination Harapannya akan menjadi biji yang banyak sekali Nah itungannya nanti kalau ini biji sempurna Satu kuntum Ini menjadi Satu bakal buah gitu Isinya itu bisa 100-200 biji Yang sempurna Proses penyilangan Atau hand pollination Dari bunga bromelia Ini kita sudah cukup Jadi bunga jantan sudah membuahi dengan bunga betina Ini kita menunggu untuk menjadi biji Dan selanjutnya akan menjadi biji yang akan membuat bunga warahari Karena itu kita ikuti channel ngaji tanul nusantara yang berikut Dengan judul Benerbukan dengan bumelia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih